Oke guys, ini adalah Samsung Galaxy S10 ya, punya saya yang X Jepang itu, dan sekarang itu kena blocker lagi guys. Nah ini saya pakenya kartu Telkomsel ya, kita lihat di jaringan ya, jaringan seluler, itu membuktikan bahwa saya pakai kartu Telkomsel. Nah disini, nama point access, ini Telkomsel GPRS ya, itu sudah ada sejak kartunya ditancapin ya. Nah, kalau nggak ada kartunya, itu tadi settingannya nggak ada guys. Dan sudah saya komplain ke penjualnya bahwa HP-nya ini keblokir lagi guys, karena dulu pernah keblokir, pernah komplain juga, dan sinyalnya muncul lagi. Seperti itu, halo kak, sinyalnya tidak muncul lagi pada Samsung S10 saya. Ya, dan saya tunggu beberapa menit ya, itu langsung dibalas seperti ini guys. Nah oke kak aku, diproses nunggu 2 hari sampai 2 minggu. Oke, ini saya komplainnya tanggal 25, itu ditulis tanggal 25 bulan 4 ya. Oke, nunggu aja kak aku, sudah dalam proses buka kembali, oke. Sudah proses gitu ya. Oke, dan sampai sekarang ini videonya saya buat tanggal 25, dan sekarang itu sudah tanggal 8 guys, untuk saya buat edit ini. Dan sampai sekarang belum muncul, karena belum ada 2 minggu. Nanti kalau 2 minggu belum muncul lagi, saya komplain lagi tentunya. Dan kalau sinyalnya muncul lagi, ya saya akan bikin videonya lagi. Entah muncul atau enggak, saya akan tetap update untuk video Samsung Galaxy S10 ini guys. Oke, terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.